ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman semua di channelnya sahabat tv seperti biasa hari ini saya mau bongkar paket lagi kita kedatangan paket baru dari shopee pastinya ya kita dari shopee kita selalu pakai shopee teman-teman untuk link pembeliannya semuanya di deskripsi video saya bilang dari sekarang teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini ya kita kedatangan paket ini kompor camping gas kotak mini portable ini kompor kecil teman-teman mini yang biasa dipakai buat camping buat buat kegiatan-kegiatan outdoor lainnya ya teman-teman pastinya ini portable dan bisa dibawa kemana-mana ini ukurannya lumayan besar karena ini untuk tipenya itu yang ma200 di ada yang ma100 ada yang ma200 jadi ini lumayan agak besar nanti kita lihat perbedaannya apa aja untuk harganya sendiri ini saya dapat Rp50.000 teman-teman kebetulan saya dapat flash sale kemarin itu untuk harga aslinya itu kisaran Rp77.000 sampai Rp85.000an kebetulan saya dapat flash sale kemudian ada potongan diskon kurang lebih Rp7.000 ya saya dapat totalnya itu Rp50.000an makanya langsung saya cek out aja lumayan juga kan ya karena ini juga yang ma200 ini agak besar jadi ada kelebihannya nanti kita lihat oke langsung aja kita langsung bongkar pasirnya teman-teman ini bubblenya ini cuma selapis doang nih udah penyok kayak gini ya teman-teman sih dalamnya juga enggak penyok juga nah seperti ini teman-teman windproof camping stove jadi ini tuh kompor portable yang anti-angin jadi dia bisa tahan angin karena sini juga tugasannya windproof ya teman-teman tahan angin kemudian spesifikasi dasar dari boxnya ini ya standar lagi teman-teman seperti ini untuk ukurannya ini lumayan besar nanti saya kasih tahu juga yang tipe ma100 ya yang ukurannya mini lebih kecil daripada ini nanti kita bahas sudah yang ini dulu kita langsung buka aja ya teman-teman seperti apa bentuknya nanti kita coba tes atau kita bandingin yang sama yang ma100 ini ma200 nah kita langsung dapat tasnya seperti ini ini tasnya ya biasa lah ya tas murah dia agak sedikit kaku tasnya mudah-mudahan sih awet ini tasnya kita dapat barangnya kemudian kita dapat buku petunjuk jadi nanti ini pakai gas highcook ya yang portable yang kecil nanti kita sekalian coba pasang kita sekalian masak juga sebelumnya kan saya upload video terkait dengan muk listrik ya Nah yang seperti ini temen-temen bisa cek linknya di pojok kanan atas atau temen bisa cek beranda YouTube sama sahabat TV kalau misalkan saya masak air pakai teko yang tadi muk yang tadi itu 250 mili itu kurang lebih sekitar lima menitan temen-temen nanti kita coba pakai portable stove ini langsung aja saya buka kompornya seperti apa bentuknya perbedaannya apa aja sama yang ma100 nanti saya kasih tahu jadi yang ma200 ini agak sedikit besar harganya juga agak sedikit mahal ya nah seperti ini temen-temen ini warnanya merah kemudian nanti ini kita keletek aja nah ini kita buka kakinya nah seperti ini temen-temen oke cantik ya keren jadi ini wineproof ini buat nahan angin jadi kalau misalkan di outtour itu kan masih ketika masak itu ada aja angin yang nggak kita mau ya kadang-kadang kalau misalkan misalkan pakai yang ma100 itu kan nggak ada wineproof nya jadi dia kalau kadang-kadang ada angin itu agak sedikit repot tapi kalau misalkan ini ketika ada angin nanti kita tutup seperti ini temen-temen gitu ini cuman memang ini kelemahannya agak sedikit lebih besar dari yang ma100 ya teman-teman ini ada kompor portable yang saya tadi bilang yang tipenya ma100 ya ini lebih kecil daripada yang ini dan ini udah kotor nah temen-temen bisa lihat kalau misalkan dari atas seperti ini ya ini lebih kecil daripada yang ini kemudian kalau misalkan dari samping ukurannya seperti ini temen-temen tuh bisa lihat jadi kalau misalkan yang ma200 itu dia ada wineproof nya jadi dia tahan angin nah seperti ini kalau misalkan yang ma100 dia nggak seperti ini temen-temen cuman segini aja jadi kalau ada angin ya kita harus tutupin gitu tapi ini agak lebih lebih kecil daripada yang ini ini harganya lebih murah daripada yang ini juga untuk link pembeliannya semuanya di deskripsi video nah sekarang saya mau coba masak air temen-temen disini udah saya siapin ini ada 250 mili ini sama juga ketika saya ngetes mug elektrik ya temen-temen bisa lihat videonya di pojok kanan atas kalau misalnya saya masak air pakai mug elektrik itu 250 mili kurang lebih 5-6 menit itu udah mendidih ya temen-temen kita coba sekarang pakai yang ini yang ma200 apinya full kira-kira dapat berapa menit ya nah sekarang saya pakai gas portable nya dari tokai ini seperti ini sebenarnya sama aja mau yang lain juga yang adanya cuman yang ini cara pasangnya kita buka aja seperti ini temen-temen ini kita pinggirin dulu deh di sini kan ada cekungannya ya nah seperti ini kita pasang aja sesuai sama drat yang ada di sininya seperti ini teman jadi ini arahkan ini arahnya ini kan ada fotokannya nih ini di atas posisinya diarahin seperti ini ini langsung kalau misalkan teman-teman ragu baru pertama pasang gas pasti kaget ketika temen-temen kayak gini nah ada gas keluar itu kapasitas kaget makanya jangan pelan-pelan langsung aja tim tekan langsung puter ke kanan nah ini ngunci teman-teman untuk nyalainnya gimana nanti kita tekan ininya pemantiknya kemudian ini gasnya kita buka dulu ke arah kiri ya ini udah ada suaranya nah ini udah nyala temen-temen nggak terlihat nggak di kamera nah seperti ini ini lumayan panas nah ini kalau misalkan pancinya itu lalu besar bisa kita buka seperti ini jadi tampilnya seperti ini kelihatan nggak ya Nah sekarang saya mau masak air teman-teman kira-kira dapat berapa menit ini saya matiin dulu kompornya seperti biasa saya siapin stopwatch ya di sini dan kita nyalain lagi nih posisinya besar ya apinya temen-temen kita masukin airnya dan kita nyalain stopwatchnya nah ini kan kecil nih sesuaiin aja sama ini nah jadi seperti ini jadi ini buat nahan angin sobat nyala ya posisinya apinya besar ini saya perjelas aja nah seperti ini temen-temen ini pancinya lumayan kecil ini apinya juga besar ya jadi posisinya seperti ini kira-kira berapa menit 250 mili pakai api besar kita tunggu aja ya teman-teman 2 menit 30 detik ini udah mulai mendidih jadi ini lebih cepet ya kalau misalkan teman-teman teman-teman masak air itu pakai api daripada pakai mug listrik yang kemarin tapi ya kita juga ngeliat juga itu kemarin mug listriknya itu wattnya cuma 300 watt ya teman-teman sorry tadi videonya kepotong karena mati HPnya ini udah hampir 3 menit teman-teman lebih tepatnya 2 lebih 5 4 ini saya stop aja ya jadi kurang lebih 3 menit untuk mendidihkan air kurang lebih 250 mili dan ini posisi apinya besar nanti saya kasih lihat deh jadi kalau misalkan pakai yang mug listrik itu kan 6 menit itu dia kurang lebih 6 menitan lah kalau misalkan pakai air yang 250 tergantung wattnya juga karena dia wattnya juga kecil 300 watt mungkin kalau wattnya lebih besar juga lebih keceng gitu ya lebih cepet gitu ini saya matiin aja dulu nah mungkin videonya cukup sampai disini aja teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman mau beli kompor portable yang seperti ini yang MA200 ini recommended banget buat teman-teman yang suka masak-masak di outdoor ini juga tahan angin jadi kalau ada angin itu gak usah khawatir apinya mati ya teman-teman untuk harganya semuanya terjangkau teman-teman bisa cek link pembeliannya di deskripsi video terima kasih yang sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh